Kasus perundungan atau bullying diduga terjadi di Binus International School Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Kasus itu mencuat usai salah satu akun di media sosial X menulis utasan soal dugaan perundungan oleh geng di sekolah tersebut terhadap seorang siswa. Dalam utas tersebut mengungkapkan bahwa korban perundungan dirawat akibat mendapat sejumlah tindak kekerasan. Polres Tangerang Selatan melakukan penelusuran terkait informasi dugaan perundungan di sekolah tersebut. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Elvino, pada Senin 19 Februari 2024, mengonfirmasi informasi dugaan perundungan di Binus International School Serpong. Pihak penyidik telah menemui korban dan keluarganya di rumah sakit untuk meminta keterangan lebih lanjut. Penyidik juga sudah mengecek langsung lokasi yang diduga menjadi TKP perundungan. Elvino mengakui bahwa kini proses hukum tengah berjalan. Di sisi lain, Kepala Unit PPA Polres Tangerang Sel, Ibtu Gali Dugin Urianto, mengatakan bahwa pihak keluarga korban juga sudah membuat laporan resmi ke kepolisian. Saat ini, kasus tersebut ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Tangerang Sel. Untuk orang tua dari korban sudah melaporkan secara resmi ke Polres Tangerang Selatan, yang saat ini kasusnya dalam proses penanganan Unit PPA saat resim Polres Tangerang Sel. Kanit PPA Polres Tangerang Sel menyebut bahwa korban mengalami banyak luka memar. Hal itu diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan visum. Selain itu, korban juga disebut mengalami luka bakar yang disebabkan oleh benda panas. Namun, Gali belum menjelaskan secara detail benda panas yang mengakibatkan luka bakar itu. Gali mengungkapkan dugaan bullying terjadi di warung dekat sekolah. Kanit PPA Polres Tangerang Sel itu mengatakan, penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Namun, Gali belum bisa merinci siapa saja saksi yang dimintai keterangan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, diketahui bahwa pelaku perundungan lebih dari satu orang. Saat ini pihak penyidik tengah mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat. Pihak BINUS International School Serpong mengaku telah memanggil siswa yang diduga terlibat aksi perundungan. Corporate Marketing Communications General Manager BINUS Group, Haris Soehendra, menjelaskan bahwa kasus itu menjadi prioritas utama pihak sekolah untuk ditindak lanjuti. Haris juga belum bisa mengungkapkan kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan pihak sekolah bagi para siswa yang terbukti terlibat. Haris menyebut, langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap korban. Haris menekankan pihaknya akan menegakkan aturan yang berlaku terhadap pelaku. Pihak manajemen juga akan berupaya menjegah kejadian serupa terulang kembali. Sementara itu, Haris membenarkan salah satu terduga pelaku perundungan siswa di sekolahnya adalah anak dari selebritas berinisial VR. Meski begitu, Haris enggan berkomentar lebih lanjut. Haris mengatakan bahwa pihak sekolah kini dalam proses pemanggilan siswa yang diduga terlibat serta pihak keluarga atau wali murid termasuk VR. Terima kasih telah menonton!